Intro Banyak orang yang berkata jangan terlalu berlebihan terhadap Megawati, jangan terlalu banyak memuji, tapi mau bagaimana lagi, apa yang dilakukan oleh Mega ini termasuk kategori yang sangat hebat sekali dan sungguh menakjubkan saat melihat bagaimana dirinya bermain di atas lapangan. Mega kembali melangsungkan salah satu big match dalam lanjutan fase kedua untuk pertandingan kedua edisi Bandung, di pertandingan kali ini Mega menghadapi Jakarta Pertamina Enduro, memang semenjak ditinggalkan oleh Gia, Jakarta Pertamina Enduro seolah-olah kehilangan tajinya dalam beberapa pertandingan terakhir. Dimana Pertamina Enduro gagal meraih kemenangan melawan Popsivo Paul One, namun walaupun gagal di pertandingan melawan Popsivo tampaknya Enduro di pertandingan kali ini sangat menyulitkan sekali gaya bermainnya dalam bertahan, memang pertandingan melawan Enduro ini bukanlah pertandingan yang mudah bagi Megawati dan bukan pertandingan yang sulit, akan tetapi tetap saja cara bermain lawan beberapa kali mampu menghentikan Mega di atas lapangannya tersebut. Namun pertanyaannya apakah Megawati bisa melawan para blokir Pertamina Enduro? Memang membicarakan tentang kehebatan Megawati ini tak ada abis-habisnya. Spike gemilang dengan servis yang sangat baik adalah makanan sehari-hari, mungkin secara keseluruhan saat bertanding, namun kita bisa melihat bagaimana dan kenapa alasan bloker-bloker sangat sulit sekali untuk menghentikan spike-spike ajaib yang dimiliki oleh Megawati tersebut di atas lapangan. Ternyata ada beberapa alasan kenapa bagi para bloker yang sangat sulit sekali untuk menghentikan Mega, alasan yang pertama memang adalah kecepatan, Mega memiliki kecepatan yang sangat unik dalam mengarahkan ke titik yang dirinya mau. Beberapa kali bloker lawan memang sempat ingin menahan bola yang dilesakkan oleh Megawati, namun kecepatan refleksnya tak bisa mengimbangi kecepatan bola yang melesat baik itu ke bagian sisi ataupun tengah, namun yang menjadi perhatian kedua adalah kecerdasan Mega. Kita harus mengakui bahwa kecerdasan Megawati dalam memanfaatkan bola baik itu di udara baik itu di bawah memang tidak bisa dianggap remeh sedikitpun karena Mega memiliki potensial yang sangat baik sekali saat mengendalikan bola udara. Namun dibalik kecerdasan, dibalik permainan bola yang sangat cepat sekali, ada satu hal yang membuat kenapa para bloker sulit untuk menahan bola dari Megawati itu karena bukan hanya sekedar menyerang, bukan hanya sekedar mengarahkan, akan tetapi Mega menempatkan bola benar-benar di titik terbuta bloker saat berada di atas lapangan. Ya hal ini yang paling menarik sekali ketika membicarakannya tersebut, bukannya apa-apa di pertandingan melawan Pertamina Enduro sangat terlihat jelas sekali beberapa poin yang dicetak oleh Mega itu kebanyakan justru diletakkan lewat serangan-serangan ampuh yang mendomisili secara keseluruhan, di mana serangan Mega itu berada pada titik terbuta seorang bloker. Ini situasi tersebut yang benar-benar sangat menyulitkan melebihi apapun, di mana para bloker tidak bisa menahan bola Mega, kebanyakan justru karena Megawati selalu menyerang ke titik terbuta, di saat para bloker tak bisa menahannya penjelasannya cukup simpel. Hal yang paling diunggulkan dan digunakan oleh setiap penyerang spiker memang adalah kecepatan sekaligus kecerdikan, bola yang dilesatkan baik itu lewat spike smash ataupun service S. Namun Megawati memang memiliki ini semua, di mana dirinya juga mampu mengontrol arah bola ke arah yang mungkin bisa berlawanan saat bloker di depan Mega bisa mengarahkannya ke belakang, inilah yang disebut sebagai titik terbuta pemain defense, pemain Enduro saat bertanding menghadapi bin tersebut. Jadi pada momentumnya itu Mega memang beberapa kali menyerang ke sektor yang mustahil ditahan dengan sangat baik, Mega mengarahkan bola sampai-sampai para bloker tak bisa menahannya dengan sangat baik, sekaligus Mega juga mengarahkannya selalu berlawanan arah. Bola tipuan mungkin kita menganggapnya adalah sesuatu yang biasa, Namun itu jarang sekali dilakukan dan sukses, bahkan Karabejema pemain kelas yang malang melintang di Eropa pun jarang melakukannya karena Karabejema tahu bahwa menyerang titik terbuta seorang bloker selalu membalik arah karena menjadi bumerang. Sebab ketika seorang spiker menyerang ke titik terbuta itu yang menyulitkan adalah menebak arah karena tentunya saja halangan net yang membentang menjadi penghalang utama. Akan tetapi terlihat Mega mampu melakukannya beberapa kali karena itu termasuk salah satu skillnya, inilah hal yang luar biasa dan yang paling unik dari Megawati tersebut saat bertanding di atas lapangan. Jadi dapat kita simpulkan selain cerdas dan cepat dalam mengarahkan bola, Megawati juga mampu mengarahkan bola dengan sangat baik ke titik terbuta seorang bloker defense sehingga angka-angka sulit selalu mampu dirinya manfaatkan dengan baik. Terima kasih telah menonton!